Hai perjalanan menuju pohon durian berhutang jalan yang sangat hancur kawan beginilah jalannya jalan di tengah-tengah hutan ini jalannya agak licin jalan akan baru selesai daripada hujan beginilah jalannya ini perjalanan dapat diterima dalam waktu setengah jam dari jalan yang bagus ke jalan yang begini kawan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kondisi jalan kawan ya ini sangat-sangat jauh jalan yang licin ini sudah sampai kelepasan pohon nurian nuraitam yang tadi alhamdulillah kita sudah sampai di tempat tujuan yaitu pohon nurian nuraitam inilah tempatnya dan inilah pohon durian nuraitam yang buahnya tinggal sedikit lagi ini pohon nurian nuraitam ini pohonnya merupakan pohon nurian nuraitam yang batangnya tinggi setelah kita menyempuh perjalanan 1 jam setengah ini buahnya yang pendek ini buah daripada durian nuraitam ada juga yang pendek lagi ini hampir bisa juga kita panen ini merupakan durian nuraitam beginilah beginilah keadaan di bawah pohon durian nuraitam buahnya tidak banyak lagi ini pohon durian nuraitam yang kami masukkan kemarin ini pohon ini pohon durian nuraitam yang Alhamdulillah bertanya bagus dan rindang ya sampai ke atas ya ini segini ini ada buahnya juga masih ada dari ujung sana juga ada cuman buahnya tidak banyak lagi dia lagi kawan-kawan yang penasaran terhadap pohon nurian nuraitam nah bukannya kita tidak bisa membawanya kekebun tapi jalan yang sangat jauh ya cuma bagi kawan yang berguna kami akan membawanya dari tempat tinggal kami sampai ke sini satu jam setengah kalau dari tempat tinggal kami ke jalan raya ke jalan Meda-Mada Aceh itu satu jam jadi butuh waktu dua jam setengah tapi kalau cuaca hujan kita tidak bisa ke arah kebun durian doraitam terima kasih bagi kawan-kawan semua terima kasih Terima kasih.